selamat menikmati sebuah perjanjian itu memang menganut namanya asas kebebasan ya 1338 disitu sudah disebutkan ya namun sebuah perjanjian itu juga mengikat antara pihak para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan di pasal 1338 tersebut di ayat satunya kan memang sebuah perjanjian itu mengikat kepada para pihak sebagai undang-undang dan di pasal 1338 ayat 2 nya disebutkan bahwa perjanjian tidak bisa ditarik kembali ya kecuali ada kesepakatan atau alasan yang jelas dan diterima oleh hukum yang artinya perjanjian itu tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak saja kecuali ada alasan hukum yang bisa diterima seperti itu jadi kalau mau membatalkan sebuah perjanjian itu harus kesepakatan kedua belah pihak misalnya sudah ada perjanjian menjual jual beli tanah atau jual beli properti antara para pihak dan nanti pembayarannya perjanjian tersebut misalnya sudah di DP dan dibayar bulan depan atau minggu depan dan lain sebagainya sudah terjadi kesepakatan namun ternyata pihak yang menjual tiba-tiba membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli tersebut dengan mengembalikan DP tersebut itu sudah dianggap melanggar perjanjian tersebut dan bisa dituntut di muka pengadilan sesuai dengan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata disitu sudah disebutkan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan atau membatalkan kontrak atau janji secara sepihak harus mengganti kerugian para pihak yang dirugikan yang artinya ketika pihak yang membeli tadi merasa dirugikan atau mungkin dirugikan apapun secara material atau imaterial bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengganti hal tersebut seperti itu ya yang artinya pihak yang membatalkan harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak pembeli itu tadi jika tidak mau mengganti maka tinggal ajukan gugatan ke pengadilan buatlah gugatan tinggal didaftarkan ke pengadilan nanti jelaskan kronologinya tinggal dibuktikan di muka pengadilan bahwa terjadi pembatalan cara pihak terhadap perjanjian tersebut maka nanti tergantung putusan hakim bagaimana penggantian ganti ruginya seperti itu jadi sesuai dengan pasal itu tadi 1338 ayat 2 sudah disebutkan pembatalan sepihak sebuah perjanjian itu harus kesepakatan kedua belah pihak dan di pasal 1365 juga disebutkan ketika terjadi pembatalan sepihak maka pihak yang dirugikan bisa menuntutkan dirugi terhadap hal tersebut oke saya pikir itu cukup ya seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb